Akhirnya RTLH milik syukur pemisah selesai dikerjakan akan menjadi sajian informasi kami selanjutnya. Nantikan informasi selengkapnya saat lagi tetaplah bersama kami di seputar Bandung, Remala. Berkat sinergitas TNI Rakyat, pembangunan rumah tidak layak huni milik syukur, warga Desa Taman Sari RT04 RW02 telah selesai dikerjakan. Rumah yang semula masih berdinding anyaman kayu, kini telah menjadi tembok. Rumah yang awalnya selalu kemasukan air saat hujan angin tiba, kini tak lagi menembus dindingnya. Sersan Mayor M. Suyadno, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati berharap, keluarga syukur dapat tinggal dengan nyaman dan bermanfaat, karena rumahnya kini lebih layak. Tadi untuk pagi ini melihat kondisi untuk bangunan di rumahnya Bapak Syukur di Taman Sari, Mbak. Ini sudah dikatakan bisa 100% Mbak, karena untuk bangunan sudah jadi semua, tinggal mola sedikit-sedikit saja Mbak. Harapannya agar untuk yang punya rumah, terutama untuk Bapak Syukur dan keluarga ini bisa nyaman, kemudian rumah yang ditempat ini bisa bermanfaat, karena sudah direhab, bisa layak huni dikatakan seperti itu. Sersan Mayor M. Suyadno menambahkan, mayoritas pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Taman Sari sudah selesai dikerjakan, sesuai target waktu sebelum program TMMD ditutup. Tim Liputan, Bandung TV